Perkenalkan nama kru saya di Tama, aku ponder prinsip Barbar Shop dan aku sebagai barbar di prinsip Barbar Shop Prinsip itu artinya persahabatan, jadi layaknya tukang cukur sama customer itu seperti sahabat Keunikannya di prinsip Barbar Shop ini kita lebih ke arah konsep modern sama klasik Setiap customer yang datang itu kita gak langsung cukur, kita ajak komunikasi, edukasi, dan konsultasi baru kita cukur Oke, jadi kalau customer di prinsip ini semua kalangan mau anak-anak, bapak-bapak, orang tua, anak muda, bahkan anak-anak SMP, pegawai, guru, semuanya lah Kenapa memilih di desa? Mungkin kalau Barbar Shop di kota itu sudah orang pada tahun ya Tapi kalau buka di desa itu menurutku ya tantangan, dan disini tuh memang karena ada keluarga makanya buka Barbar Shop itu disini Dan disini belum ada yang standarnya Barbar Shop Bisa dibilang prinsip Barbar Shop ini pioner Barbar Shop yang dilungikis Sebelumnya tuh gak pernah kepikiran mau buka usaha Barbar Shop Tapi kalau basicnya tuh dari dulu memang suka hal-hal yang berkaitan sini Nah aku pikir potong rambut itu adalah sini, makanya aku memutuskan untuk buka Barbar Shop Jadi kalau untuk menghadapi persaingan bisnis Barbar Shop, kalau aku pribadi aku lebih mengutamain hasil kualitas potongan Ketika aku punya kualitas potongan, aku yakin uang pasti datang Jadi aku cari kualitas dulu baru cari uang, uang itu belakangan mah Beda mungkin kalau di tempat lain orang nyukurnya lebih cepat-cepatan Tapi kalau disini gak te, cari hasil dulu baru uang nyusul Padang 10 sampai 15 Tapi kalau hari weekend itu bisa 20 sampai 25 orang Ketika Barbar Shop ini mungkin artinya lebih cat-cat ke depan Hehehe Hehehe Nah